Halo semuanya, welcome back to my channel, nama aku Maya dan sekarang kita lagi ada di posisi Kota Lama, Semarang ya aku lagi-lagi mau nyoba salah satu restoran yang emang udah lama banget pengen aku coba tapi baru sempet sekarang, namanya Cookman dia letaknya di sebelahnya bangku CBC Kota Lama mereka sebenernya udah lumayan muka, gak lama sih, sekitar akhir Desember jadi kita putusin untuk akhirnya kemari dan senangnya lagi kenapa? sepi banget dan cuma kita yang ada begini so no further ado, habis ini kita pesen makanan satu terus kita rencana pesen dessert satu dan minuman oh iya kalian juga bisa follow instagramnya Cookman nama instagramnya cookman.smg selamat menikmati 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 karena Cookman itu punya parking space sendiri jadi aman dan enggak panas nah untuk manunya mereka variasi ya mulai dari appetizer sampai Western food jadi mereka ada appetizer salad pasta ada local food juga Western sama ada rice bowlnya dan harganya menurut kita sih enggak enggak terlalu mahal ya masih aman di kantong mereka rancenya antara 30 sampai ya ada sih yang mah 90 tapi 90 mereka untuk menu salmonya tapi mereka dirancenya antara 30-45an untuk standar makanannya dan kalian bisa pilih ya nih ada tanda-tanda sendiri mana yang direkomenin terus untuk menu minumannya ada coffee frappe non-coffee milkshake Oh mereka juga desik nature drinknya sering seringnya cuma 15-18 ribu ada jus ada smoothies dan ada yang macem-macem jadi basically mereka murah sih aku lihat yang paling mahal birinya ada birnya cuma kalau minuman standar tanpa bir non-alcohol 30 ribu kalian udah dapet minumnya so kalian buat it kesini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita cuma masukan makanan berat satu aja nah dimenuh karena ada tandanya gini jadi harusnya rasanya juga gini ini travel mac ngees terus untuk desert nya kita milih smoothie bowl smoothie bowl yaitu The Rising Sun jadi dia campuran mango sama banana gitu terus ada selasih kiwi ada Ada cornflakesnya juga Untuk minumnya Karena ternyata disini tuh gak ada americano kesukaan kita Jadi kita milih long black Yang mirip-mirip sama americano lah Tanpa gula ya Terus yang ini Aku milih kopi susu gula aren Dan aku minta gula arennya lebih dikurangin Kita coba yang Mac and cheese dulu Kelihatan ya kejunya banyak nih Dan dia tipikalnya kering Selain rasanya ngejuni banget Dia truffle oilnya kerasa sih Sekali lagi ya Sekalian Coba sama bacon ya Kayak gini harganya Rp40.000 Terus kita lanjut ini Kembali The rising sun Jadi smoothie bowl yang basicnya Banana sama mango Ini ya Coba yuk Jujur basicnya Lebih kerasa pisangnya Tidak semua tempat bisa bikin smoothie bowl enak Tapi aku aku ini sih di-cook man Ini enak ini Hmm Cuman sayang kenapa dia porsinya kecil banget Hmm Top Ini top abis Lastly kita pilih Ncobain Hmm Hmm Kembali dulu So far rasanya kayak americano sih Mereka pinter buatnya Seger Gak asem Pas Nah ini kopi yang gula aren Mending diaduk semua Hmm 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 Tipikalnya lebih bener-bener yang Kopi susu Jadi memang kopi dikasih susu Jadi lebih kerasa kopinya daripada susunya Kopinya lebih strong Suka aja sih Kalau bagi kalian yang senang kopinya Daripada lebih rasa milky-nya Kalian bisa kesini Tapi mungkin kalau kalian lebih suka yang Susu kopi Mungkin kurang cocok buat kalian Nah dia benar-benar rasa kopi Oke Lanjut makan ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!